Intro Halo anak-anak ibu yang baik Kembali lagi dengan ibu di pembelajaran Ipa Fisika Semoga sehat dan semangat selalu ya Nah kemarin ibu udah kasih materi mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik Sekarang akan kita lanjutkan dengan penerapan materi yang sudah kita pelajari kemarin pada soal-soal berikut Langsung saja ya, check it out Sedikit kita ulas ya Energi kinetik dihasilkan oleh benda yang bergerak Lihat, anak yang berlari Otomatis dia menghasilkan energi kinetik Sedangkan, energi potensial adalah energi pada suatu benda akibat kedudukan benda tersebut Jika kita lihat Apel manakah yang memiliki energi potensial yang paling besar? Ternyata, apel yang memiliki energi potensial paling besar adalah apel yang menggantung di pohonnya dengan jarak paling jauh dari tanah Hal ini berarti, apel yang sudah jatuh di tanah memiliki energi potensial berapa? Ya, no Kemudian, energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik Kalau kita lihat pada animasi dan fokus pada satu buah apel yang jatuh Mengikuti hukum kekekalan energi, ternyata energi mekaniknya dari saat menggantung hingga sampai ke tanah nilainya selalu sama Soal yang pertama yang akan kita bahas langsung berkaitan dengan energi kinetik Perhatikan gambar dari seorang atlet loncat indah Sedang bergerak akan meloncat Artinya, dia telah menghasilkan energi kinetik Amati baik-baik ya Seorang atlet loncat indah meloncat dengan kecepatan 2 meter per sekon pangkat 2 Dan memiliki masa sebesar 50 kilogram Hitunglah energi kinetik peloncat tersebut Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita jabarkan dulu semua apa yang diketahui dari soal tersebut Yang pertama, dikasih tahu masanya 50 kilogram Kecepatannya 2 meter per sekon pangkat 2 Nah, yang ditanya adalah EK atau energi kinetik EK sama dengan setengah MP pangkat 2 Kita masukkan angka-angka yang tadi EK sama dengan setengah kali 50 kilogram kali 2 meter per sekon pangkat 2 EK sama dengan 100 kilogram meter per sekon pangkat 2 Atau sama juga dengan 100 Joule Nah, berikut soal mengenai energi potensial Seorang peloncat pada posisi seperti gambar berada di ketinggian 3 meter Jika peloncat mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2 Dan massanya 50 kilogram Hitunglah energi potensial si peloncat saat itu Yang diberitahu pada soal bahwa Masa atau M sama dengan 50 kilogram Percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 Dan H atau ketinggian Si peloncat terhadap air atau kita katakan tadi permukaan tanah Sebesar 3 meter Nah, yang ditanya adalah EP atau energi potensial EP sama dengan M kali G kali H Kita masukkan nilai-nilai yang tadi Sama dengan 50 kilogram kali 10 meter per sekon pangkat 2 kali 3 meter Hasilnya 1500 kilogram meter per sekon pangkat 2 Atau EP sama dengan 1500 Joule Sekarang kita perhatikan soal berikut Mangga jatuh dari pohon ke tanah Seperti pada animasi berikut Berapakah energi kinetik saat berada di atas Di tengah Hingga Mencapai Tanah Nah, sekarang sedang di tengah Bagaimana jika mencapai tanah Energi mekanik saat berada di atas Atau di tengah maupun saat mencapai tanah Pada mangga Ternyata memenuhi hukum kekekalan energi Mari kita simak soalnya Buah mangga bermassa 1 kilogram berada pada tangkai dengan ketinggian 8 meter Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2 Tentukan energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik Pada saat ketinggian 8 meter 4 meter Dan mencapai tanah Sebelum mengerjakan soal Ada baiknya soal benar-benar dipahami Kemudian Lihat pergerakan mangga Mula-mula Mangga Berada pada posisi A Atau pada tangkai Atau menggantung pada pohonnya Kemudian bergerak Jatuh Hingga mencapai ke tanah Nah Kembali Kita selesaikan Dengan posisi masing-masing yang sudah dikatakan 8 meter 4 meter Dan mencapai tanah Atau kita sepakati dengan istilah A B Dan C Pada posisi A Ketinggian 8 meter Energi mekanik kita ketahui Sama dengan Energi potensial Tambah energi kinetik Sama dengan M kali G Kali H Di A Tambah Setengah M P Pangkat 2 Nah Disini P bernilai 0 Karena buah mangga Masih menggantung dan diam Sehingga kecepatan Sama dengan 0 Kita masukkan Kita masukkan nilai-nilainya M sama dengan 1 kg Kali 10 meter Per sekon Pangkat 2 Kali 8 meter Tambah Setengah Dikali 1 kg Dikali 0 Kenapa 0? Karena diam Tadi Hasilnya sama dengan 80 J Ditambah 0 Sehingga diperoleh Energi mekanik D A Sama dengan Energi potensial D A Atau energi potensial Maksimal Yaitu 80 J Sedangkan E K Sama dengan 0 Di posisi B Nilai E M Sama dengan Di A B Maupun C Sehingga E M B Sama dengan 80 J E P B Sama dengan M G H B Sama dengan 1 x 10 x 4 Sehingga diperoleh 40 J Maka Energi kinetik D B Sama dengan Energi mekanik D B Dikurang energi Potensial D B Sama dengan 80 kurang 40 Sama dengan 40 J Sedangkan Di C E M C Sama dengan 80 J Nah Untuk energi potensial C Karena H Sama dengan 0 Maka nilai E P C Sama dengan 1 x 10 x 0 Sama dengan 0 Jadi E K Itu sama dengan Energi mekanik C Dikurang energi Potensial C Sama dengan 80 J Dikurang 0 Sehingga diperoleh Sama dengan 80 J Sudah bisa dipahami bukan? Mudah Jika kamu benar-benar Mau belajar Perhatikan animasi berikut Anak Anak Menendang bola Dengan melewati lintasan A B Dan C A B Dan C Kita ulangi ya Perhatikan baik-baik A B Dan C Nah Pertanyaannya Saat Saat Dimanakah Bola Menghasilkan Energi potensial Yang paling besar Atau maksimal Kamu jawab Sebagai tanda kehadiranmu Di grup WA Masing-masing Kelasmu Terima kasih Sudah menonton Video pembelajaran kita Tetap sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa